dan terus apakun bosap ya karena perbuatannya dewe perbuatannya apa? ya maksiatnya si dia maksiat sini orang eling marang Gusti hai teman-teman ini kita sedang menuju ke Om Janim sama Gus ya jadi kenapa kita malam-malam kesini ya ini pemakaman yang kita terima itu pergedakan teman-teman dan ini infonya itu memang agak sulit digatakan tangannya saya enggak tahu ya sampai malam gini teman-teman orang itu meninggal ya meninggalnya itu tadi ya jam satu setengah satu malah persisnya setengah satu dan jam satu ini sampai sekarang itu memang ya ini sih kita baru-baru kesini ya saya tadi habis mahrif kita dapat info dan Om Janim sama Gus itu kesini lebih awal dan saya itu kesininya itu belakangan ya karena saya baru dapat informasi ya ayo Mas Hefi itu ada si ada mister itu iya halo 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 mister ini anak galianya Om ini iya nggak tahu mister sangat mungkin ini pacung itu seperti keras banget ya Om kenapa gitu jadi mendal pacung ini seperti balik mister oh iya iya Mas Hefi tanahnya utuh ini ini saya sandoknya juga susah ini ini ngelawak lagi masa pakai susah ini ini dulu oh iya coba Om tuh oh iya jadi kayak batu semua mister tapi padahal ini tanah loh iya coba 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 oh Bismillahirrahmanirrahim tapi dari tadi oh iya 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 astok enggak bisa nih emang bener temen-temen padahal ini sudah dicampul berkali-kali jadi tanah saya itu seperti enggak mau menerimanya iya kayak tanah gambut mister iya kayak tanah gambut mister tanah gambut susah di ini ya iya kayak mandal teman-teman kita udah ini tapi bawaannya kepingin balik kayak gitu ya Om ya balik terus iya bawaannya pengen balik Mario paling cuman berapa cm tapi medal terus iya iya ini hanya beberapa saja nih bekas canggulannya pun kayak gini iya tapi tadi mister sampai ada yang ritual-ritual kayak gini ini temen-temen ada ritual kelapa juga tadi sempat ada warga yang kesini juga soalnya tapi gagal juga dan kita kita ya di sini terus ya Om keluarga nyerah yang ikut iya nyerah kita nyerah nggak mau oh nggak mau menyerah jadi nyerah nggak bisa digali astagfirullah saya nggak tahu infonya juga yang saya dapatkan itu tadi katanya juga ini ya meninggalnya setengah satu ya tadi ya iya sih iya digali di pemakaman saya dapat informasi katanya nggak diizinkan nggak diizinkan aduh ini ini gimana misalnya hanya minta bantuan kita untuk menggalip ditanyanya sendiri gitu iya ini iya ya tapi ini orang-orang kemana udah pernah bubar semua iya menyerah ya menyerah semua astagfirullah ini kasian juga sih saya nggak tahu ya teman-teman ini dosanya apa yang jelas kita dimintai pertolongan ya kita lakukan lakukan tapi sampai warga menyerah loh ini masih kalau dilihat itu banyak minuman iya banyak banget sekali iya sampai sempat mau inap katanya mis tapi menyerah iya menyerah ini udah mau dibangun tenda juga mau digali di sini sampai kita masak di sana gitu begatkan masak air mister mister kok bisa kenapa Gus kaki saya kaya daya mau masuk oh daya masuk ini assalamualaikum assalamualaikum siapa gerangan engkau siapa gerangan engkau riri no ayo assalamualaikum 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 astagfirullah bisa kenapa kenapa kamu disini kenapa ya kamu disini aja nggak usah ada bom ya oh ini jam tangan saya bunyi bom atau bom enggak enggak ada bom saya takut bom siapa saya pocong di sini oh pocong sana di atas sini biasanya saya tutup-tutup kamu penghuni sini ya iya kenapa nggak boleh bikin makam di sini kenapa ya nggak boleh lah orang itu yang bikin kerusakan di bumi ini kerusakan iya bumi itu rusak ya karena enggak hanya ulah satu manusia tapi udah semua manusia eh eh apa yang orang itu lakukan gue ada sepeda tidak terima di tempat ini kenapa iya melakukan maksiat tentunya tuh maksiat bukannya sudah biasa sudah banyak yang melakukan juga mereka dimakamkan biasa-biasa aja nggak seperti ini maksudnya apa yang kamu lihat ya dia suka berbuat sinar loh banyak juga pekerja sek yang berbuat sinar tapi mereka dimakamkan lancar tapi dia sudah bertobat Oh jadi ini belum bertobat belum dia tidak sempurna kaya Allah Allah saya juga tahu sama Allah hahaha apa mungkin punya dosa yang sangat keterlaluan mister saya nggak tahu eh ceritakan pasti kamu tahu tentang orang ini anak-anak di ada orang itu ada di belakangnya ini ada di ada satu lagi Ah setiap yang lebih tahu siapa itu ada di sana sedikit ya.. sementara ya.. dia masuk ke sini INI itлючnya kalau enggak suka kukus ini Oh Hai Hei 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 Ini siapa lagi? Siapa lagi kamu? Hmm, saya butuh disini apa ini? Butuh, 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 butuh Butuh, 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 butuh Aku rawat di karena butuh Hmm Bukan apa ini? Hmm Mulanya Anggeran aku Mata itu dibuka Di telang Ya? Aku harus ngerti Aku lagi turun Rame-rame, aku tidak ada baterai Gini Silo, silo Tidak apa ini? Tidak apa Hmm 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 Hmm, tidak bisa Kenapa? Hmm Tidak bisa Kenapa? Lemah, tidak bisa Loh, mereka ada dua Iya Yang dua itu Tidak akan diberikan tanah Apa yang ada di tawaran ini? dan terus apakun bosop ya karena perbuatannya dewe perbuatannya apa ya maksiatnya maksiatnya ada orang yang mampu bertaubat tapi orang itu belum sanggup bertaubat dengan ikhlas tentunya maka bumi pun tidak akan menerima saya dia memperjual belikan manusia mempekerjakan orang untuk melakukan zina di sana di tempat seks komersial iya sebabnya itu orang kaya dan tidak ada orang satupun yang ingin menghasiskan dia ataupun melaporkan dia karena dia mempunyai uang sangat banyak oh jadi karena itu oh kamu tahu iya saya tahu saya sebenarnya ingin mencelakakan dia tapi dia sudah seperti satan sendiri makanya saya ingin mending tidur saja daripada urusan dia iya itu sudah setan sendiri iya tidak iya sudah beda dengan saya tapi saya tanah saya masih hingga Tuhan bana paling paling can important tidak harus sampai 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 zal Technical Sih tetap Kenapa? Allah Allah Kenapa Mister? Astagfirullah Ini kenapa Mister tadi? Ya tadi ke situ kerasukan, tapi kerasukannya itu agak aneh ya Kerasukannya itu kayak berkata kalau dia itu nggak diterima Dan diterima di tanah ya, nggak hanya tanah ini tapi semua tanah yang ada di bumi Dia itu ditolak habis-habisan Iya, saya sempat tadi kayak sekilas bertemu arwah orang itu Mister Arwahnya pun seperti kebingungan gitu Kebingungan? Iya Jadi arwahnya mau lari ke sana kayak dicambuk sama malaikat begitu Oh Kayak ya arwahnya itu genaya kan Mister? Iya Saya sih nggak tahu pastinya ya Om ya tentang kehidupan atau track recordnya orang ini ya Yang jelas kita juga baru mengenal, bukan mengenal ya Om ya, baru tahu tentang orang ini ya Kita juga nggak tahu ya dia sekaya apa Dan juga yang jelas kita mencoba menolong ya Tapi saya tadi mendapatkan jawaban yang agak sedikit camar sebenarnya Om ya Iya Kayak berbelit-belit gitu Tapi mungkin kita akan menemukan jawaban ketika kita akan mencangkul lagi ya Iya coba Iya Mungkin kita mencoba berusaha sekuat mungkin Entah itu tanahnya mau bagaimanapun ya kita harus mencobanya Supaya kita bisa menemukan jawaban dari semua ini Iya Kasian juga ya kita ya sebagai manusia juga punya rasa toleransi ya Mister ya Iya Ya walaupun kehidupan dia ya tergolong yang buruk Tapi kan kita sebagai manusia pasti ya punya rasa kasian lah tentunya Urusan neraka atau surga itu urusan Allah ya tentunya Iya betul itu Yang penting Orang bilang ya yang warga tadi bahkan sempat memanggil alat berat Mister Ngomongin alat berat Ngomongin alat berat Cuman Alat beratnya itu enggak berfungsi Mister Enggak berfungsi ya Enggak mau hidup Sama sekali enggak mau hidup Ketika Kesini enggak mau hidup Enggak mau hidup Kalau disana Jalan kesini hidup Mister Kita udah nyampe sini Udah mau Gali begini mati Mister Enggak mau hidup Oh gitu Astagfirullahalai Waalaikumsalam Astagfirullahalai 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 Ternyata ini yang datang Mister Saya merasakan hawa dingin banget tadi Barisan Assalamualaikum Ini Astagfirullahalai Alhamdulillah 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 Sepertinya Malaikat ini Oke Saya pun enggak tahu Assalamualaikum Astagfirullahalai 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 Subhanallah Subhanallah Astagfirullahalai Astagfirullahalai Ya Kenapa Kenapa Kami Tidak diizinkan Untuk menggali Karena Dia itu manusia Yang agama kami tahu Itu agama Islam Kalau misalkan Dia itu Hindu Ya Akan kita Model kremasi Ataupun bakar Tapi ini Islam Ya Jadi kita mencoba Memakamnya secara layak Sebenarnya apa yang dia lakukan Astagfirullahalai 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 Bahkan Banyak orang Yang Meminjam uang Ke Orang ini Tapi Misalnya Ada orang yang Minjam uang ke dia Cuman Enggak bisa balikin Gak bisa bayar Istrinya itu diambil Diambil Dan dijual Ke orang lain Astagfirullahalai Berarti kayak rentenir ya Ya Seperti ini Oh Astagfirullahalai Ada lagi ya Jadi Ada seorang perempuan Masih perawan Dia Meminjam uang Itu lagi tersebut Ini Enggak ada yang bisa Ini ya Apa Membanyalahkannya Karena Sangat kaya banget Iya berduit ya Om ya Walaupun masuk penjara pun Langsung kaya Dibayar Tapi Pernanya itu Ada Seorang perempuan Itu Masih perawan lah Dia Meminjam uang ke lelaki tersebut Cuman itu Dia Gak bisa balikin Nah Dia perawan itu dijual Sama Si Orang itu Dan Dan Si Buang itu Dia dapat Untung Lebih besar Ya Dapat 25 juta Banyak Itu Dalam satu malam Demisa Nah Si Perempuan ini Tau Kalau dia itu dijual Sedangkan hutang dia itu Cuman 5 juta Dan Akhirnya Si perempuan tersebut Meminta Mungkinnya Lebihnya ya Nah Nah Dari itu Si perempuan ini mungkin Lapor sama Rakyat polisian Iya Gak terima ya Gak terima iya Iya Dan hutangnya cuma 5 juta Jadi jual 25 juta ya 25 juta Iya Lebihnya itu dimakan sama Orang yang meninggal ini Masya Allah Iya Terus yang Anak kecil itu om Saya gak tega Ceritanya om Astagfirullahaladu Astagfirullahaladu Jadi setiap Bertemu dengan Anak kecil ya Yang Nihak perempuan Anak kecil perempuan Itu Ketengah cipermen gitu Misalnya Ketengah cipermen Cuman Apa Ini gimana Om Jadi yang jelasin lah Saya malu om Kayak ada niat Yang terselubung ya Begitu Nah jadi Seperti Sek apa ya Dipersek apa gimana Jadi Si Orang itu Suka memegangin Ini Punya anak kecil itu Oh Iya Suka ini ya Suka colek kayak gitu ya Iya Kasih permen Anak kecil Colek kayak gitu ya Itu kan Kalau sama perempuan-perempuan Dia suka ngasih uang Aku suka ngasih uang Kayak untuk mancing gitu ya Untuk mancing Jadi Kali kasih uang Ya mungkin Ya kalau diterima ya Di perempuan tersebut ya mungkin Di itu mister Dicolek ya om ya Ya Dicolek gak tau dia apaan Astagfirullahaladzim Emang di sini Enggak ini juga Iya Astagfirullahaladzim Bentar Apakah Dia Pelaku Pezinah yang Oh tidak Oh jadi Dia itu bukan Memang uangnya banyak ya Tapi Dia bukan Apa Untuk melakukan zina mungkin Iya tapi Dia Enggak Menzinai istri-istri orang tersebut om Iya Tapi dia itu Kayak otaknya itu otak bisnis Bisnis Jadi Dia itu selalu menjual gitu Kayak Kayak Dia mungkin Kayak bandar ya Iya Mungkin kayak Istrimu Iya Kamu punya hutang sama saya Misalkan Dua juta Iya Nah istrimu kamu gak bisa bayar hutang Istrimu saya bawa satu malam Tapi bukan Saya yang menikmati Tapi Saya jual ke orang lain Dengan harga yang lebih tinggi Kayak tiga juta gitu Iya Tapi yang Yang wanita ini gak tau Gak tau dijual dengan harga segitu Ya Dan besoknya Dikembalikan lagi istrimnya Kayak gitu Cuman yang Yang perawan ini Iya Yang harganya sangat tinggi Iya Dan dia tau Mungkin ada yang bercerita Saya kamu Kelamaan sama saya Saya udah bayar kamu Udah boleh lima juta gitu Nah itu dari situ Ngomong gak sadar gitu maksudnya ya Iya Akhirnya ketauan lah disitu Dan Dan Iya Dan saya baru tahu Kalau ini adalah Meninggalnya itu Di penjara Ini napi ya Narapidana ya Ini narapidana Ini kecil sekali teman-teman ya Memang bukan pelaku zina Tapi ini Ya bukan melakukan zina Tapi ini adalah Kayak rajanya zina gitu ya Ini rajanya Rajanya zina Bukan melakukan ini Tapi dia itu mendapatkan hasil Dari Ini namanya Ini kayak rajanya zina Ya kayak bandarnya zina gitu Haram lah intinya Menyewakan istri orang ya Iya Dengan berketok memberikan hutang Astagfirullahaladzim 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 Ya saya tahu tentang Hal ini sekarang Tapi Ini kan manusia Ciptaan Tuhan juga Dan Allah itu maha pengampun Apakah kami tidak diizinkan Terus Kalau memang tidak diizinkan Harus dibagaimanakan Kan tidak baik membiarkan Bangkai membusuk di Alam terbuka Mas harus dilarung ke laut Kan Mencemari Laut juga Kalau dibuang ke laut Iya Memang Banyak ikan-ikan Mungkin yang mau makan Tapi tetap aja Takutnya arwahnya Gendayangan Udah gendayangan Iya Apa? Baik Oh jadi Ada satu cara Ya 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 Om dengar sendiri Ya 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 tolong Kalian yang jelaskan Aja ke Teman-teman Ya 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 Ini Tadi Mengatakan Ada salah satu syarat ya Dan syaratnya itu Bagi siapapun yang bersangkutan dengan beliau Ya Ya Kita sebagai umat manusia Tentunya Punya Rasa toleransi Ya Setidaknya Kita Mengikhlaskan Beliau Sebagaimana Mestinya Umat Islam Tentunya Ya walaupun Kehidupan dia itu Terlihat buruk Tapi Kita sebagai Makhluknya Harus Saling memaafkan Tentunya Walaupun Nantinya urusan Dengan Allah itu Bagaimana Itu sudah Mutlak Bukan urusan kita Selanjutnya ya Ya Dan itu Nanti Udah urusan Allah SWT Yang jelas Tanah ini Katanya harus Nantinya Dikhlaskan untuk Siapa saja Boleh dikubur tempat ini Seperti Jadi Tanah wakaf Jadi teman-teman Dia tadi berkata Kalau Tanah ini Bisa dimakamkan Oleh jasa tersebut Asalkan dengan Satu syarat Ya Tanah ini Harus jadi Pemakaman umum Dan tidak Pilih-pilih Maksudnya itu Tidak hanya untuk Pemakaman Pribadi keluarga Iya Tapi untuk semuanya Seperti itu teman-teman Ini Untuk semuanya Seperti itu teman-teman Ya Harus diizinkan Seperti itu Sebenarnya Sangat luas sekali ini ya Mestir ya Iya Dan ini Ya Kita sebelum mencangkul Dia berkata Kita Harus Melakukan Bacaan Syahadat Gitu Ya Dan juga Ajan Seperti itu Kita harus melakukan hal itu Kita baca Sahadat dulu Ya Lalu Ajan Kita bisa Mencangkulnya Ya Ya Kita mulai saja Mestir Ya Kita sahadat dulu Ya 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 Assalamuala 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 La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Assalamualaikum Coba bisa Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa om Ya Aslaf Allah Ini kuasa Allah Bisa teman-teman Alhamdulillah Ya Ini udah gak Mental-mental lagi Iya bisa om Oh iya ini Panggil warga juga om Untuk ini ya Ya untuk menyiapkan jenazahnya ya Iya sama orang yang untuk membantu kita Kalau kita menggali ini Sendirian ya bertiga Ya akan lama Iya Kita panggil warga tadi Iya Iya Panggil warga tadi Panggil warga tadi Alhamdulillah Tantangnya juga bisa dijali Tolong Mayatnya dipersiapkan Ini Malah bisa dipandikan lagi Ini Panggil warga tadi Kalau Kalau Sudah selesai Saya gak disini Kita telepon lagi Iya Panggil Baik Oke Suruh warga kesini om Untuk bantu kita om Juga suruh bantai Tapi Cuman berdiri Susah kayaknya Laman Oke 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 Sudah Walaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Pasti izin Allah ya Kita Iya Alhamdulillah 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 Pekarangan sana juga Di Pemakaman sana Sebenarnya ketika Terima kasih.